Halo, selamat datang di channel Azula Purwodedi. Di video ini, kami akan mengulas 3 jenis tanaman paku air yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif. Di antaranya yaitu Azula Mikrovilla, Lemna Minor, dan Mulfia Arisa. Ketiga pakan alami ini memberikan dampak positif kepada para peternak. Di antaranya, dapat menekan biaya produksi, karena kita hanya perlu menanam bibit tanaman ini satu kali, dan kemudian kita tinggal memanennya berkali-kali. Kedua, ternak lebih sehat dan memiliki ketahanan hidup yang lebih baik, karena ternak memakan pakan alami yang tidak mengandung bahan kimia sama sekali. Selain itu, tanaman ini mampu menyerap nitrogen, sehingga dapat digunakan untuk pengolah air limbah atau air ikan. Kembali kepada topik video kali ini, kami akan menjelaskan perbedaan ketiga tanaman ini dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi morfologi atau bentuknya, Azula Mikrovilla memiliki ukuran yang paling besar di antara yang lain, yaitu mencapai 3 hingga 4 cm, dan daunnya cukup tebal. Sedangkan lemna minor atau dakwit berukuran lebih kecil, yaitu 6 hingga 8 mm, yang terdiri dari satu layar daun dan juga akar. Kemudian, Wolvia memiliki ukuran yang paling kecil, dengan diameter 0,3 hingga 0,6 mm. Bentuknya seperti butiran memanjang, yang menurut peneliti bahkan lebih kecil daripada butiran gula pasir. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dari segi kandungan proteinnya. Berdasarkan penelitian Arifin dalam Akrimin, Azula Mikrovilla memiliki kandungan protein 24 hingga 30 persen. Sedangkan, menurut penelitian LIPI, lemna minor memiliki kandungan protein 25 hingga 40 persen, tergantung nutrisi yang ada di dalam air tempat tinggal lemna. Kemudian, berdasarkan buku Agromedia, Wolvia memiliki kandungan protein sebesar 40 persen, yakni setara dengan protein yang terkandung pada kedelai. Selanjutnya, kita akan melihat laju pertumbuhan ketiga tanaman ini. Berdasarkan penelitian, pertumbuhan Azula Mikrovilla adalah 35 persen per hari, atau dalam 3 hari dapat berkembang 100 persen jika kondisinya optimal. Sedangkan, laju pertumbuhan lemna adalah 40 persen per hari. Jadi, dalam 2 setengah hari, lemna berkembang menjadi 2 kali lipat jika kondisinya memang subur. Kemudian, laju pertumbuhan Wolvia adalah 66 persen per hari. Dengan kata lain, pertumbuhan Wolvia bisa mencapai 100 persen dalam waktu 36 jam. Jadi, di antara ketiga jenis tanaman ini, Wolvia adalah tanaman dengan perkembangan yang paling cepat. Kemudian, diikuti oleh lemna dan juga Azula. Namun, sekali lagi, prosentase perkembangan ini adalah hasil publikasi penelitian, di mana mereka tumbuh dalam kondisi yang sangat optimal. Berikutnya, kita akan membahas yang mana di antara ketiga tanaman ini yang paling disukai oleh ternak. Berdasarkan hasil percobaan kami sendiri, dengan memberikan ketiga tanaman ini kepada ikan dan juga ayam, Wolvia adalah tanaman pertama yang dipilih oleh ternak. Baru kemudian lemna minor, dan jika semuanya sudah habis, barulah mereka memakan Azula. Jadi, di antara ketiga tanaman ini, Wolvia adalah pilihan pertama, baru kemudian lemna, dan pilihan terakhir adalah Azula. Selanjutnya, kita akan mengulas tanaman ini sebagai pakan alternatif ternak. Azula mikrofilha memiliki ukuran yang paling besar di antara semuanya, dan oleh karena itu, dia cocok untuk dijadikan pakan ikan yang sudah besar. Selain itu, bisa juga diberikan kepada ayam, bebek, hingga sapi. Sedangkan lemna dengan ukuran yang cukup kecil, lebih cocok untuk dijadikan pakan ikan yang masih kecil. Selain ikan, lemna juga dapat diberikan kepada ayam, dan unggas lainnya. Kemudian, Wolvia sangat cocok untuk dijadikan pakan ikan ukuran bibit. Karena ukurannya yang sangat kecil, Wolvia dapat dijadikan pakan ikan pengganti cacing sutra. Selain itu, unggas juga sangat lahat dalam menyantap Wolvia. Yang keenam, kita akan melihat dari segi habitat tanaman. Azula mikrofilha lebih tahan terhadap cuaca panas dibandingkan dengan lemna dan juga Wolvia. Namun, sebaiknya jangan membiarkan azula seharian terkapar di bawah sinar matahari. Sebaliknya, lemna dan Wolvia tidak terlalu kuat terhadap cuaca panas. Idealnya, mereka berkembang di lingkungan dengan suhu 18 hingga 33 derajat Celcius. Atau jika perlu, Anda dapat memasang paranet di atas kolam untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Berikutnya, kita akan membahas soal tanam campur. Banyaknya jenis tanaman pakan alternatif dan terbatasnya kolam mungkin membuat peternak menanam tanaman ini secara bersamaan. Tapi, berdasarkan percobaan kami, azula dan lemna tidak dapat dikembangkan di satu kolam, karena salah satu tanaman akan kalah. Jika Anda membudidayakannya di tempat yang panas, azula akan tumbuh lebih subur, dan jika di tempat yang dingin, lemna dapat berkembang lebih pesat. Begitu juga jika lemna ditanam bersamaan dengan Wolvia. Kecepatan tumbuh Wolvia akan mendominasi kolam dan mengalahkan lemna. Kemudian, kami menemukan bahwa tanam campur yang paling tepat adalah azula dan Wolvia. Di mana azula dapat tumbuh di cuaca yang panas dengan mengapung di permukaan, dan Wolvia tumbuh di bawah daun dan di sela-sela akar azula. Keduanya dapat tumbuh bersamaan di satu kolam. Dan hal ini tentunya bisa menjadi suatu keuntungan tersendiri jika peternak dapat menanam azula dan Wolvia secara bersamaan di satu kolam. Lalu yang terakhir adalah di mana kita dapat memperoleh tanaman-tanaman ini. Untuk azula, kami belum pernah menemukannya tumbuh secara liar di kolam atau di sawah. Jadi jika Anda ingin mendapatkan azula, Anda dapat membelinya di penjual azula. Sedangkan lemna dan Wolvia dapat ditemukan di kolam, sawah, atau sungai. Tapi memang tidak mudah untuk bisa menemukan tanaman-tanaman ini. Jika Anda kesulitan, Anda dapat membelinya di penjual tanaman paku air. Termasuk di tempat kami, yaitu Azula Purwodadi. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung tulis di kolam komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan juga subscribe. Terima kasih. Salam Azula Purwodadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.